juga sahabatnya Rasulullah yang pamannya Rasulullah Syed Abbas itu pamannya Rasulullah Abdullah putranya Syed Abbas berarti saudara sepupu Rasulullah mudah-mudahan Allah merilaui keduanya Abdullah dan Abbas Syed Abbas dan Syed Abbas beliau menyampaikan kalau Rasulullah Muhammad s.a.w. telah memberikan nasihat atau peringatan yang isi nasihatnya إِنَّ اللَّذِي لَيْسَفِي جَوْفِيهِ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبُ إِنَّ اللَّذِي لَيْسَفِي جَوْفِيهِ شَيْءٌ sesungguhnya ada seseorang yang di dalam lisannya di lisannya tidak ada di jawabin jawabin mulut lisan tidak ada Qur'annya sama sekali sehari itu tidak mau cokoran belas sehari itu tidak mau cokoran belas Jadi Jadi lisannya gak ada Moconi Quran Gak ada ngajini Quran Kalbaitil khirib Maka orang itu Seperti Omah yang sumung Omah yang kosong Omah yang menakutkan Orang itu Sekarang ada Quran ini Belas lisannya Gak ada Quran ini Ini ku Maka seperti rumah yang Angker Termasuk menakutkan Sehingga nanti yang keluar dari mulutnya Yang keluar dari Dirinya Selalu kata-katanya Tidak baik Selalu kata-katanya menakutkan Selalu kata-katanya tidak ada yang indah Karena tidak Tersentuh atau tidak Tergores dengan huruf-huruf Quran Makanya Untung Wang sing betino Terus lisannya Bisa tigi mojo Quran Berarti Lisan itu Bagaikan Kenapa? Pertamanan yang indah Disawang enak Ngkonek Ngomong Yoena Bahasanya Bahasanya Gak sengak Bahasanya Gak atos Itu sudah langsung Dilembutkan sendiri Dengan Quran Dengan huruf-huruf Quran Huruf Al-Quran Yang menyentuh kepada lisan seseorang Menjadikan Lisan seseorang itu Akan menjadi penuh hikmah Jago Jago Kalau Kalau Kanco Koyon Hikmah Koyon Mutiara Mutiara Ilmu Yang keluar Ngobrol 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 Kancani Terbiasa Nanti yang keluar Adalah Bahasa Bahasa Mutiara Yang baik Dan itu Pemberian Allah Itu Fawal Dari Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Kalau Kosong Kau Terus Belas Sampai Jagungan Kalau Ngeratong Terus Terus Lebih-lebih Kadang-kala Justru Seneng Ngerasani Ngobrol Ghibah Seneng Pokoknya Seneng Mencaci Orang Lain Dan segala Macem Itu Yang keluar Dari Mulutnya Semuanya Adalah Kalau Di Ungkap Seakan Yang keluar Dari Mulut Orang Yang Lisanya Tidak Tersentuh Dengan Huruf Al-Quran Sama Sekali Seakan Yang keluar Dari Mulutnya Adalah Sesuatu Yang Selalu Membahayakan Selalu Menakutkan Selalu Mengerikan Selalu Meresahkan Mulutnya Tidak Dipenuhi Tidak Disi Dengan Al-Quran Dipenuhi Dipenuhi Dipenuhi